Lu udah tau mau motong apa? Belom sih Belom tau, jadi oh, nuserahin ke gua aja gitu Cuman paling lu agak repot karena rambut atas ikal kali ya Karena itu banyak kejadian ketika lu buat guideline, kanan dan kiri itu jauh banget bedanya Ini harus gua samain dulu semuanya Oke, balik lagi di Youtube channelnya Hairnet Studio Dan sekarang bareng gua Ari Dan sekarang kita ada di segmen tula Sekarang kita kedatangan customer Dan kayaknya kita harus kenalan dulu sama orangnya Supaya kita tau kita mau motong apa Dan supaya tutup juga sama orangnya Halo, kenalin gua Ari Gua Fan Sekarang kesibukan lu ngapain? Kuliah dong Kuliah ya? Oh, berarti kalau kuliah harusnya potongan rambut yang... Karena lagi online ya sekolah ya? Online Jadi harus nyantai kali ya Ga ribet lah lu di rumah Kayak ga terlalu pusing gitu Mikirnya mau motong apa gitu kan Jadi, lu udah tau mau motong apa? Belom sih Belom tau? Oh, lu serahin ke gua aja gitu Gimana bagusnya gua gitu Iya Pertama, kalau menurut gua ya Ini gua analisa kepala lu sebenernya bagus Analisa kepala bagus dan tekstur rambut juga bagus Cuman paling lu agak repot karena rambut atas ikal kali ya Jadi kayak mau setting rambut mau apapun dipotongnya Tetap begini akhirnya kan Tetap ngembang-ngembang ga jelas gitu kan Mungkin gua akan manfaatin yang lu anggap ngembang ga jelasnya itu sih Jadi pertama yang samping akan gua buat fade Jadi disini gua buat medium fade gitu Keliatan gradasinya bagus gitu Kita start 0 Terus kita buat gradasi ke atas Dan yang atasnya mungkin akan gua buat kayak pompan doang gitu Karena ini kembang lu udah dapet Tinggal ngerapihin layar bagian atas aja Supaya lu ntar di rumah ga terlalu repot Sekarang kan ini masih kayak ada yang keluar kesini Keluar kesitu gitu kan Ya supaya lu di rumah ga terlalu repot lah gitu Kalau gitu gimana? Gila sikat ya Jadi gua biasanya kalo mau mulai motong rambut Selalu kayak mastiin dulu yang atas itu seberapa perlu gua potong Untuk mengetahui seberapa yang harus gua potong adalah Pertama gua pasti gua bentuk dulu yang atas Karena kalo yang atas udah dapet Itu yang sebawah atau kayak mau naikin bagian kanan kiri itu udah gampang banget Jadi sekarang gua harus ngeringin dulu Supaya tau seberapa yang harus gua potong Oke, ini rambutnya udah gua keringin Dan gua langsung bisa tau bagian mana yang harus gua potong dan bagian mana yang harus gua biarin Pertama yang kita lihat disini Di sini tuh ga sing ya Di sini kayak terlalu patah banget Di bagian sini Kalo kalian bisa lihat Ini kayak patah banget Ini kayak terlalu nyumpuk Terlalu flat begitu Dan di sini kanan kirinya tuh kurang Kanan kirinya tuh ga stabil gitu Ga seimbang Jadi kalo kita lihat Kita ambil satu gini itu pandang sebelah gitu Untuk mendapetin pom yang layarnya sama Ini harus gua samain dulu semuanya Yang pasti gua akan potong bagian atasnya dulu Untuk itu ikutin dulu Oke, tadi karena gua udah jelasin bagian mana yang harus gua potong Dan sekarang gua masuk ke tahap parting Yang udah pertama Karena gua potong apompador Dan layarnya harus sama gitu Jadi gua harus ngebuat profile lainnya dulu Dan profile lainnya itulah yang menentukan gimana nanti potongannya Itu bisa seimbang atau tidak Oke, gua mau lanjut potong Tapi gua mau disclaimer dulu Gua biasanya kalo mau potong bagian atas Itu pasti akan gua buat profile lain Tapi Di beberapa rambut itu kita ga bisa buat profile lain secara tegas Karena kalo misalnya kita buat tegas nanti ketika kita tarik Itu kayak maksa banget gitu naturalnya kayak apa Nah, kayak ada contohnya Itu rambutnya terlalu ngebuang ke kanan banget Dan ngewave Jadi Gua membuat profile lain cuma sampai segini doang Supaya Naturalnya ga terlalu gua paksa banget ya Jadi gua mulai start aja potong dari bagian belakang dulu Supaya nanti gua punya patokan ke depannya kayak apa Bagian yang sudah gua potong Jadi ini gua mau cross check lagi Karena kalo potong itu harus bener-bener pesisi dulu bagian atas Baru gua lari ke bawah Karena kalo atas belum dapet Gua ga pernah mau lari ke bawah Karena itu pasti kan jelek semuanya Jadi ini kita lihat dulu Cross check lagi Sama belum Setiap sisinya gua lihat lagi Sama belum Kalo belum Gua potong sedikit Nah kayaknya ini belum Gua potong sedikit Kalo terburu-buru Yang namanya cross check harus detail Karena kalo Sudah terburu-buru Hasil ke bawah juga jelek Oke Oke Gua ambil lagi Keempatan kecil sedikit Oke cukup Gua rasa proses gua cukup Gua tinggal gua keringin lagi Gua mulai potong bagian bawah Ikutin terus Oke Tadi kita udah cross check bagian atas Dan gua udah cukup yakin dengan bagian atasnya Sekarang gua mau mulai ke bagian samping atau bawah Gua pasti akan ngebuat baseline-nya dulu Atau guideline-nya dulu Karena kita mau buat medium fade Kuncinya yang dibuat fade adalah Lo harus bener-bener pakem Mau buat guideline-nya Supaya Engga berantakan Ngerjain Sampai naik ke atas Atau Nge-connectin ke bagian sini Jadi yang di kaca kita keliatan tuh Jadi ini orangnya gua puter Gua puterin untuk Ngehadep Jadi bagian sini nya Keliatan ke gua Gua bisa nyontoh di bagian kaca Di bagian mana gua buat guideline Supaya tidak beda-beda gitu loh Karena itu banyak kejadian Ketika lu buat guideline Kanan dan kiri itu jauh banget bedanya Jadi itu yang membuat fade kalian tidak konsisten Oke tadi itu guideline yang gua buat Dan untuk masalah shaver itu Nanti shaving disini gua terakhir Untuk finishing Dan sekarang gua mau buat Pola kedua Gua menggunakan Clipper Pacific Blue Super tapered Yang limited edition Terus kedua gua pake Assessment comb Satu setengah Ini Dan lever gua pose Oke Pola kedua gua udah gua buat Pake satu setengah tadi Dan sekarang gua lanjut Apola ketiga Itu mau gua menghilangin yang sebagian Dan itu mau gua bleiben pake Setengah Dan lever nya langsung gua close Supaya menghemat waktu Jadi langsung gua hajar aja disini Udah buat ukuran yang paling lebih satu jari Oke Langsung kita siap Oke Oke Tadi gua udah gua buat Pake Pengat Dan lever nya gua close Sekarang Langsung aja gua mau ngilangin di bagian sini Karena masih ganggu banget Dan patah banget disini Jadi gua mau bleiben pake Tanpa attachment comb Dan langsung lever go close Jadi Kita bleiben jalan Untuk blending di bagian bawah Udah beres gua Tapi gua sebelum mau naik ke atas bagian sini Gua buat dulu Mau gua shape up bagian sini Supaya Mempertegas bentuk Dan nanti Kalo udah kependekan Susah gua membuat Sekarang kita singkat dulu Udah Udah gua shape up bagian sini Jadi Sekarang gua mau ngebreeding di bagian sini Pakai Setengah Tapi Never gua open Jadi langsung aja Dari sini gua hajar ke sini Cukup satu jari aja Lanjut Oke Ini kita udah dapet Fade nya udah lumayan cakep Lain ntar Tinggal di akhir gua mau pake detail Seperti gua detailin juga Fade nya Tapi disini kita bisa lihat Banget Itu masih kayak Patah ya Seperti ini Ini gua mau konekin Dengan cara gua over comb Ya Sesuai teknik yang kalian tau juga Over comb gimana Jadi ini tinggal gua konekin Dan Kita sikat Oke Ini bagian bawahnya Dibuat cakepnya udah cukup Menurut gua Tapi Ada di beberapa detail yang masih perlu gua adjust lagi Untuk gua bisa tau itu Gua mau keringin dulu Supaya gua mau dapetin square nya dulu Udah dapet Ntar baru Serta gua detailing lagi bagian-bagian yang menurut gua kurang Econitas Udah gua hair dryer Dalam menurut gua cukup Bagian penyel udah oke Tinggal di bagian fade nya Maksudnya kurang Tinggal gua adjust pake ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati